Sejumlah pesohor ramai-ramai memberikan hadiah kepada para atlet peraih medali di Olivia de Tokyo 2020. Hadiah yang diberikan beragam mulai dari uang tunai, rumah dan kendaraan bermotor sampai cabang usaha makanan. Fenomena pemberian hadiah dari para pesohor dan influencer ini menimbulkan pertanyaan. Apa sebetulnya motif mereka? Nah untuk pengulasnya kita sudah terhubung dengan dua narasumber. Ada Mas Gilang Widya Pramana, selamat malam Mas Gilang. Ya, malam Mbak. Dan ada Mbak Neng Dara Afifah, sosiolog. Selamat malam Mbak Dara. Selamat malam. Oke, saya mau ke Mas Gilang terlebih dahulu nanti baru saya ke Mbak Dara. Mas Gilang, ini nominal 500 juta bukan nominal yang sedikit. Kenapa kemudian Anda kepikiran memberi hadiah ini ke Gracia dan juga Apriani? Oke, jadi pertama kali, kenapa? Sebelumnya emang saya itu salah satu sponsor, Mbak. yang saya branding, transport itu kita gunakan untuk pengaturan dan puluh. Sebelum Olimpiade, selain saya juga menemukan ke inisiasi ini biar kita yang berraga di Olimpiade Tokio semangat. Makanya keberangkatan kemarin saya sudah menemukan bonusnya. Jika atlet yang meraih perlumbu saya kasih 100 juta, untuk 200 juta, Mas 500 juta. Jadi sudah saya... Oke, Mas Gilang, hadiah ini hanya untuk Gracia Apri atau untuk atlet peraih medali lainnya? Ini aprih masing-masing akan saya kasih 500 juta, dan untuk atlet mas kera akan saya kasih 250 juta dan perunggu 100 juta. Jadi semua atlet akan mendapatkan J29 Kop, Mbak. Oke, kapan rencananya akan dikasih, Mas Gilang? Rencananya saya lagi koordinasi dengan Indonesia. Ya, saya menunggu dari mereka. Saya langsung... Oke, saya mau ke Mbak Dara. Mbak Dara kalau melihat tadi penjelasannya Mas Gilang, yang memberikan hadiah yang sangat banyak kepada Gracia dan juga Apriani, serta atlet lainnya, Anda melihat ini bentuk kegembiraan atau bentuk kebanggaan sebagai warga negara kepada atlet yang sudah memberikan kehormatan kepada tanah airnya, begitu Mbak Dara? Semua itu ya. Jadi ada kegembiraan yang luar biasa, ada, jadi pertama-tama semuanya gembira ya. Gembira dan dorongan untuk menghargai, mengapresiasi, terus juga kebanggaan ya. Dan setidaknya mungkin juga di masa-masa pandemi ini juga ada hiburan ya. Nah, hiburan itu membuat luapan kebahagiaan ya. Luapan kebahagiaan yang bagi pemberi semua itu kayak seperti kegembiraan tersendiri juga buat mereka gitu. Jadi bukan hanya membahagiakan pemenang ya, pemenang medali emas ini, tetapi juga membahagiakan si pemberinya saya kira ya. Jadi bercampur aduk macem-macem gitu. Dan memang saya kira layak ya, layak mereka memperoleh semua itu ya. Oke. Mbak Dara, di tengah pandemi tadi Anda sudah singgung sedikit, banyak pesohor dan influencer, bukan hanya Mas Gilang, tapi teman-temannya Mas Gilang, yang mau memberikan hadiah kepada para atlet sebagai bentuk kegembiraan dan kebahagiaan mereka. Anda bagaimana melihat fenomena sosial ini, Mbak Dara? Sekarang ini kan ada kecenderungan hopeless ya di masyarakat saya. Ekonomi relatif lesu gitu ya, kayak begitu. Terus juga mungkin kabar yang lebih banyak itu kabar yang kurang membahagiakan ya, berupa berbagai misalnya sakit, kematian, dan sebagainya, dan sebagainya gitu yang membuat lemah lah secara mental. Tapi tiba-tiba misalnya ada permainan yang membanggakan, terus sudah permainan membanggakan, terus juga menang pula, misalnya kayak begitu. Dan saya harus memberikan highlight ya, bahwa pemenang ini para perempuan gitu. Jadi jangan sekali-kali meremehkan perempuan, karena perempuan pada kenyataan yang sekarang kita saksikan adalah memberi kebanggaan bangsa di tengah-tengah pertarungan dunia gitu. Dan di tengah-tengah kita seperti tipis harapan terhadap hal apapun, tetapi ternyata ada kegembiraan yang luar biasa. Banyak orang menangis loh, menangis, dengan kemenangan ini gitu. Jadi wajar kalau misalnya, bagi mereka yang punya uang ya, atau berbagai modal yang bisa diberikan kepada pemenang ini, saya kira satu kewajaran dan buat saya sih tidak berlebih-lebihan ya. Kayak gitu, karena para pemenang ini juga latihannya mereka sudah sangat panjang, gembrengannya juga sudah sangat panjang gitu. Mungkin dari puluhan tahun yang mereka lakukan, mereka memperoleh penghargaan ya baru, mungkin ya, mungkin juga berlebih-lebih baru kali ini juga barangkali. Oke, Mas Gilang ini berarti bentuk kegembiraan Anda, bentuk kebanggaan Anda kepada para atlet begitu ya, makanya diapresiasi mau menyisihkan uangnya untuk memberikan kepada mereka. Begitu Mas Gilang? Ya, betul. Betul banget. Benernya di awal sebelum Olimpiade dimulai, saya sudah sounding akan memberikan bonus. Dan saya juga mengajak para pengusaha duitnya berlebih dan juga para pejabat untuk bisa ikut memberikan bonus biar apa, biar para atlet yang bertanding di Olimpiade ini bisa mendapatkan tambahan semangat ekstra. Oke, Mas Gilang, tapi meskipun apa yang Anda dan juga teman-teman pesohor ataupun influencer lakukan ini diapresiasi ya sebagai bentuk kegiatan sosial di tengah pandemi COVID nanti. Tapi banyak juga, Mas, netizen kemudian yang bertanya begitu ya, segelintir netizen kemudian yang nyinyir, wah jangan-jangan ada motif lain di balik ini. Pendapatnya Mas Gilang seperti apa? Ya, setiap kebaikan kita kan selalu dipandang. Oke, Mbak Dara kalau tadi dibilang sama Mas Gilang, ya kebaikan itu memang harus ditebar terus begitu ya, terserah apa kata segelintir orang. Menurut Mbak Dara begitu, apakah kemudian segelintir orang yang mempertanyakan niatan Mas Gilang dan juga influencer ataupun para pesohor yang memberikan hadiah kepada para atlet ini, memang mempertanyakan motifnya itu apa sih sebetulnya? Apakah ada motif lain? Motif ketenaran? Itu bisa tergambar seperti itu nggak sih, Mbak Dara? Ya, kita kan nggak bisa ya melarang netizen yang pikirannya negatif ya, atau berperasangka buruk terhadap orang-orang yang memberi penghargaan kepada para pemenang yang membanggakanlah bagi Indonesia ya, kayak begitu kita nggak bisa lah melarang. Biar saja gitu ya, kayak begitu. Faktanya adalah para pemberi juga bahagia, memberikan kebahagiaan kepada pemenang yang membanggakan itu ya, kayak begitu. Jadi, suara-suara netizen yang sumbang gitu, nggak usah dihiraukan lah gitu. Mereka kan negatif, paling mereka menyebarkan hal yang negatif juga ke antero ruang media sosial ya. Jadi, nggak usah diabaikan. Nggak usah dihiraukan. Oke, suara-suara sumbang netizen nggak usah dihiraukan. Nggak usah dihiraukan, ya. Mas Gilang, tidak usah dipikirkan suara-suara sumbang netizen ini tetap berbuat kebaikan. Artinya, saya mau tanya Mas Gilang, ke depannya nanti akan memberikan hadiah-hadiah lain nggak kepada para atlet yang kemudian nanti mereka akan bertanding di ajang-ajang internasional lainnya. Tentu saja ini bisa menjadi seperti harapan begitu untuk mereka. Ya, sebenarnya cuma event olimia ada aja. Tapi event berikutnya seperti mungkin ada di formulawan itu perlu kita kasih bonus. Jadi, kita bisa ringan tangan membantu memberikan support dan juga bonus biar apa, biar para atlet kita ini mau dan berjuang di kancah internasional. Oke, oke. Terima kasih sekali dan semoga para atlet kita bisa lebih banyak memetik prestasi di kancah internasional dan semakin banyak para pesohor dan juga influencer seperti Mas Gilang dan juga teman-temannya yang akan memberikan banyak hadiah kepada atlet-atlet yang sudah berprestasi di ajang-ajang internasional. Begitu ya. Terima kasih sekali Mas Gilang, Widya Pramana, pengusaha asal Malang, Jawa Timur dan juga Mbak Nengdara Afifa, sosiolog, atas waktunya kepada CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sehat selalu Mas Gilang dan juga Mbak Nengdara. Sehat selalu. Terima kasih sama-sama. Sampai jumpa.